Tongkat Rantai Kemala Jilid 13 B.E. Tsai menggunakan kesempatan selagi Kim Choa Sin Li mengatur pernafasannya, lari mengejar kemana Kim Choa Sin Li dan Kim Choa Jing L.I.E. yang tadi melenyapkan diri. Cie Cie tunggu aku. Aku mau ikut ke kau. Cie Cie jangan kau pergi sendiri. Tunggu aku. Namun orang yang dipanggilnya sudah tiada. Sudah jauh dia dari tempat tadi itu. Ia lalu mengerahkan seluruh tenaganya, mengeluarkan seluruh kepandaya ilmu lari pesatnya. Cepat laksana terbang badannya lompat-lompatan menuju ke arah mana dua wanita muda tadi menghilang. Belum berapa jauh ia berlari, mendadak di belakangnya terdengar suara satu wanita yang memperdengarkan suara ketawanya. Tatkala ia menoleh, Kim Choa Sin Li dilihatnya sedang lari mengejarnya tidak jauh di belakang dirinya. Hei, aku penunjuk jalan ke neraka, kau mau ikut aku? Mari sini demikian suara itu, Kim Choa Sin Li berkata sambil tertawa. Kim Choa Sin L.I.E. yang tadi dipaksa mengatur pernapasannya dulu oleh si pemuda, kini tertinggal jauh di belakang anak muda itu. Maka cepat ia menarik angkin panjangnya yang segera dilemparkan untuk melasuh tubuh orang. B.E. tai karena khawatirkan sangat keselamatan dirinya Kim Choa Gyeok Li terganggu, larinya laksana angin cepatnya. Di daorasi Okeli Hang, markas besar orang-orang Kim Choa Bun, sudah dengan sendirinya banyak pula ular-ular emas. Maka selama dalam berlarinya itu, bukan cuma sekali dua kali si pemuda terpagut tular ular kecil itu sering merasakan kakinya dipacoki binatang. Tapi, berkat dari obat penawar racunnya, membuat ia terhindar dari bekerjanya racun jahat itu. Sekonyong-konyong, B.E. tai yang masih berlari merasakan kakinya terlibat ular panjang, tapi tidak diperdulikan sama sekali. Ia terus lari. Sesaat lilitan ular tersebut bertambah keras, lalu membetot ke belakang. Karuan saja orang yang sedang lari dengan kerasnya itu jatuh terlengkup dengan badan babak belur. Ular yang melilit itu sebenarnya bukanlah ular sungguhan, itu adalah angkin panjangnya Kim Choa Sin L.I.E. yang sudah berhasil melasok kaki si anak muda. Saat itu terdengar lagi suara wanita itu berkata sambil tertawa cekikikan. Hai, kodoknya sudah lompat. Ayo bangun. Hahaha. Titik. Sekarang sudah kau rasakan libatan ularku? Hihihi. Tanda petik. B.E. tai yang jatuh tertelungkup, segera ingat ikat pinggang Kim Choa Sin L.I. Mendengar lagi kata-kata wanita itu yang terakhir kini insaflah ya bahwa ia telah terkena jaringan tali laso dari angkin panjangnya wanita itu. Mengingat lagi sifat-sifat wanita itu yang kejam telengas, tentu wanita ganas itu tak akan berhenti sampai di situ saja. Maka cepat-cepat ia bergulingan di tanah menjauhi tempat di mana ia terjatuh. Berbareng pada saat itu terdengar suara SRR, SRR yang menusuk telinganya, tiga batang jarum beracun Kim Choa Sin L.I. sudah menancap di tanah bekas tadi ia tertelungkup. B.E. tai mengeram. Ia hendak lompat bangun, tapi tiba-tiba dirasakan jiratan pada kakinya mengencang, dan SRT. Badannya terbang ke atas, seperti layang-layang yang putus talinya dan tubuhnya terus melayang-layang ke bawah gunung. Saat itu telinganya dapat menangkap suara nyaring berkata sambil tertawa. Ha, ha ha. Kau rasakan ha ha. Tanda petik. Di bawah kau boleh temani roh-roh kakek moyangmu yang sudah mampus. Wanita kejam telengas itu sudah menyangka pasti bahwa pemuda itu pasti mati atau setidak-tidaknya luka-luka parah, maka ia tertawa lebar, kakinya tidak digerakan segera untuk mengejar. B.E. tai yang terbang ke bawah gunung, sudah pasrahkan dirinya pada seng. Nasib pikirnya tidak ada harapan hidup lagi untuknya. Tapi dalam saat itu mendadak matanya dapat melihat sesuatu melintang di depan matanya. Cepat-cepat ia menjamret dan setelah itu menotolkan kakinya pada benda itu. Dan SRRT. Badannya melayang balik, ke sebelah atasan untuk kemudian turun ke bumi dengan selamat. Kiranya, benda yang tadi dilihatnya melintang di depan matanya bukan lain daripada dahan pohon yang besar adanya. Ia, yang sudah lolos dari bahaya, begitu berada ditahan ke Bali, mengingat Kim Choa Siu L.I.E. yang ganas pasti akan menyusulnya untuk menyaksikan mayatnya, tanpa pikir panjang lagi lantas gerakan lagi kakinya, dan lompat melesat menjauhi tempat itu, mengambil jalan memutar ia lalu terus naik ke puncak gunung. Sebentar dari tempat agak jauh pemuda ini lihat Kim Choa Siu L.I. berlari kecil menuruni gunung. Wanita ini agaknya hendak mendapat kepastian mengenai mati hidupnya si pemuda yang tadi dibuat jadi bulan-bulanan olehnya. Saat itu tentu saja B.I.T.I. sudah menyingkir jauh-jauh. Pemuda ini taupah menghiraukan luka-luka di badannya ketika jatuh tadi terus lari ke atas dengan mengambil lain jurusan, dengan sedikit memutar ia terus naik ke puncak. Berlari-lari agak lama, lalu di depannya tampak satu batu cadas lebar. Batu itu begitu rapih kelihatannya hingga membuat orang begitu melihat. B.I.T.I. mengatakan itu adalah batu cadas buatan manusia. Dan sebetulnya itu adalah batu cadas alam yang kelihatan dari tempat kejauhan bagai bertepi rata. Di tengah-tengah batu cadas itu terdapat sebuah lubang macam goa, dan dari mulut goa tersebut samar-samar tampak menerobos keluar sedikit sinar terang dari api lilin. Waktu itu hari menjelang maghrib, pemuda itu cepat menghampiri mulut goa tersebut. Ternyata di dalam tampak banyak lilin-lilin di minamana. Karena banyaknya lilin-lilin itu dipasang, hingga ruangan sebelah dalam tampak terang-benderang. Segala apa dapat terlihat dengan tegas. B.I.T.I. yang tahu bagaimana lihainya racun ular emas, cepat-cepat menelan lagi tiga butir obat penawarnya yang didapat dari hasil rampasan. Diam-diam dalam hati ia berpikir. Dua ketua Hoa Sanpei sebelum aku binasa di sini karena racun mereka yang terlalu ganas. Sebenarnya kalau diukur dari kepandayan suconya Hit Hao Xiangjin, yang pernah menggemparkan dunia, tidak mungkin beliau bisa dikurung di sini. Pasti ada lain sebab yang mengakibatkan kematian. Sekarang, aku sudah telan obat pemunahnya, tidak khawatirkan lagi racun mereka. Lalu sambil membesarkan hati anak muda ini mulai berjalan memasuki mulut goa-gawa bulat di hadapannya. Di dalam ruangan batu, cuaca terang-benderang, ia lalu meneliti keadaan di sekitar tempat. Sungguh takjub ia melihatnya. Di dalam, tinggi, besar dan dalamnya jauh melebih daripada yang tinggi, besar dan dalamnya rumah-rumah umumnya. B.E. Tsai menggunakan matanya yang celi mengawasi keadaan di sekitarnya. Yang pertama-tama masuk dalam biji matanya adalah Kim Choa Gyokli. Wanita muda ini dilihatnya sedang berlutut menghadap dinding sebelah kiri daripadanya. Di sini Kim Choa Gyokli ada Kim Choa Jing Loteng berdiri. Karena mereka dua orang itu membelakangi pintu bundar, maka kedatangan si pemuda tidak mereka ketahui. B.E. Tsai terus bertindak masuk. Ia melirik ke arah dinding di mana Kim Choa Gyokli dan suciainya itu berdiri. Di situ terdapat lagi sebuah pintu batu bundar yang ada di muka. Dan, pintu di sebelah dalam ini saat itu masih tertutup. Agaknya di sebelah dalam pintu tersebut ada lagi ruangan lain, mungkin pula itu adalah tempat kediaman ketua dari Kim Choa Bun Kim Choa Chiang Bun. B.E. Tsai terus maju. Ia terperanjat. Tidak tertahan lagi lantas ia keluarkan suara jeritan perlahan. Apa yang dilihatnya? Kiranya di tengah-tengah ruangan, ada satu bangunan tembok yang melingkar, di dalamnya terdapat banyak sekali ular-ular itu sedang menjulur-julurkan lidahnya menghadap ke arah bagian mukanya. Suara B.E. Tsai tadi, meski sangat perlahan keluar dari mulutnya, tapi cukup jelas dapat didengar oleh dua wanita di depannya. Kim Choa Jing Ia lantas memutar tubuh. Dilihatnya B.E. Tsai sudah berada di dekatnya. Ia lebih terperanjat karena di samping anak muda itu, tidak kelihayan bayangannya Kim Choa Sin Li. Sucienya. Kau, kau berani datang kemari. Suciaku kau apakan? Tanda tanya. Kim Choa Gyeok L.I.E. yang melihat kedatangan B.E. Tsai. Secara mendadak itu, badannya tampak gemetaran. Dengan pandangan Matu menyatakan rasa penyesalan yang tak terhingga ia mengawasi terus wajah si anak muda. B.E. Tsai berjalan maju lebih dekat. Ia lalu meujurah memberi hormat di hadapan Kim Choa Jing Li seraya katanya. Jing Li Chie Chie maaf aku yang pernah tadi berlaku terlalu sembrono. Kim Choa Jeng J.E. menggosokkan badan menampik penghormatan yang diberikan kepadanya, mulutnya lantas membentak ke arah si pemuda. Siapa kau punya Chie Chie? Aku bukan Chie Chie M.U. Dibarengi dengan kata-katanya tangan kanannya tampak mengayun dan S.R.R.S.R.R. Dua batang jarum beracun yang membawa sinar kuning berker depan menyambar mengarah depan si anak muda. B.E. Tsai yang terlalu sering menghadapi jarum-jarum beracun serupa itu, kini sudah tidak takut senjata ganas itu lagi. Saruling hitamnya cepat dikasih bekerja. Dan ia berhasil menyampok jatuh dua senjata rahasia tersebut. Eh, aku si tolol ini kenapa ia sampai lupa kalau semua orang-orangnya Kim Choa pun sangat kejam dan telengas. Mereka sudah tidak memiliki rasa perikemanusiaan, demikian berkata B.E. Tsai pada diri sendiri. Lalu tanpa memperdulikan Kim Choa Jingli lagi ia lantas menghampiri Kim Choa Gyokli dan segera ia menanya pada nona ini dengan suara perlahan sekali. T.E. Tsai kau pernah diapakan? Apa Kim Choa Chiangbun sudah keluar dari kamar depan ini? B.E. Tsai berani memastikan Kim Choa Chiangbun berada dalam kamar depan itu, karena tadi melihat dua noa muda dari golongan itu juga berlaku sangat hormat dengan muka menghadap ke arah pintu berada di depan mereka. Tapi siapanya na, Kim Choa Gyokli sama sekali tidak menjawab pertanyaannya. Baru pemuda itu mau menanya lagi, mendadak dirasakan ada angin kuat menyambar punggungnya. Cepat ia mengegos dan serentak ia membalikan tubuh. Yang menyerang secara membokong tadi bukan lain daripada Kim Choa Jingli adanya. Kim Choa Jingli jangankah sangka aku takuti kau seketika B.E. Tsai juga membentak. Aku tadi masih taruh hormat terhadapmu karena memandang muka C.C.E. Giyokli ini. Lagi pula aku datang cuma mau menemui Kim Choa Chiangbun, bukan hendak melayani kau bangsa Urchachi. Mendadak saat itu dari mulut goa tampak satu bayangan putih berkelebat. Kim Choa Siulit sudah berdiri di hadapan orang-orang itu. Hai, seru orang yang baru datang ini. Kau si bocah sungguh berani mati. Apa kau sangka sudah masuk ke sini bisa keluar lagi? HMM. Kau rupanya masih belum merasa benar. B.E. Tsai tidak mau meladeni. Wanita tertawa, itu. Ia memutar balik tubuhnya lalu menghampiri Kim Choa Giyokli sambil berkata. Cici, kau jangan khawatir, aku tidak takuti mereka semua. Dua perempuan ini saja tidak mungkin bisa bikin apa-apa terhadapku. Kau jangan takut. Jangan gampang-gampangkah serahkan dirimu kepada mereka. Aku yakin dengan kekuatan kita berdua masih bisa bertahan dan keluar dari sini. Kim Choa Giyokli yang tidak percaya B.E. Tsai ada mempunyai kepandaian yang tinggi melebih semua. Su Cie-nya, memandang saja si anak muda tanpa berkata-kata. Jiu lain pihak Kim Choa Sin Li perlahan-lahan berjalan mendekati B.E. Tsai. Si pemuda segera mendorong perlahan-lahan kawan barunya sambil berkata. Cici boleh berdiri saja di situ. Lihatlah bagaimana aku nanti tempur Kim Choa Sin L.E. yang sudah kenamaan. Kau masih ada kata-kata apalagi jenge Kim Choa Sin Li, tetapi dengan sikapnya yang terus tertawa-tawa. Aku sudah katakan, kedatanganku cuma untuk menemui Kim Choa Chiang Bunmu itu aku mau perhitungkan rekening kita. Kim Choa Sin Li bergerak, angin panjangnya mengayun dan mulutnya berkata-kata. Berapa tinggi sih derajatmu berani-berani bertemu dengan suhu? Kecuali kau ketua partai, tidak pantas kau berlaku begitu kurang ajar. Atas serangan angin tadi, B.E. Tsai lompat ke samping. Dan dengan sengit ia lalu berkata dengan suara lebih keras. Aku adalah ketua Hoa San Pei. Apa cuma derajat suhumu saja yang begitu tinggi? Aku sebagai ketua, sudah sampai di sini tentu bisa bertemu dengan suhumu itu. Kim Choa Sin Li agaknya terkejut. Tanpa merasa ia melangkah mundur beberapa tindak. B.E. Tsai yang cerdas, melihat itu tidak tinggal diam. Dengan sekali enjot tubuh ia mendekati wanita tertawa itu sambil menyerang beruntun sampai beberapa kali. Kim Choa Sin Li tidak berdaya. Angkin panjangnya hanya terpakai dalam pertempuran jarak jauh. Kini menerima. Penyerangan mendadak lagi rapat dari si anak muda, ia tidak dapat lagi menggunakan senjata ampuhnya itu. B.E. Tsai yang sangat membenci Kim Choa Sin Li lantas memperhebat serangan dengan seruling hitamnya, ia sudah berhasil mengurung badan Kim Choa Sin Li di tengah-tengah. Dalam saat berbahaya itu dalam ruangan itu tiba-tiba terdengar suara keresekannya daun pintu yang terbuka, dan pada saat itu juga suara Kim Choa Sin Li Jing Li yang lantang terdengar berseru, suhu. Kim Choa Sin Li menggunakan kesempatan selagi si anak muda tertegun sesaat, melesat tinggi menghindari serangan B.E. Tsai dan lantas jatuhkan diri berlutut di hadapan satu wanita pertengahan umur dengan mulutnya memanggil suhu. Wanita yang dipanggil suhu oleh dua wanita muda itu meski sudah tua, tapi tampak kulitnya masih halus licin seperti kulit seorang gadis. Di tangannya ada tergenggam sebuah kebutan pecut berwarna kuning terang. Orang pertengahan umur ini dengan sekali kebut membuat Kim Choa Sin Li bangun berdiri. Dan yang lebih mengagumkan, Kim Choa Sin Li dari tempat yang cukup jauh dengan sekali sentak saja tadi dia telah dibawa terbang melayang sampai tepat di sisinya. Dan di sebelah yang lain, Kim Choa Jin Li entah sejak kapan sedang berdiri dengan sikap sendiri yang tampak seperti orang bersedih. Jadi, wanita penengahan umur itu kini berdiri diapit oleh dua murid-muridnya, Kim Choa Sin Li dan Kim Choa Jing Li sedangkan seorang muridnya yang lain, Kim Choa Gyok Li masih tetap berlutut di hadapannya. Kim Choa Sin Li mulai membuka suara berkata dengan laporannya. Suhu, latihan ular remasnya Gyok Moai yang sudah lebih dari 10 tahun sekarang sudah ludes semua. Teo Chu meskipun tahu tentang hal itu, tapi tak berani mengambil keputusan sendiri. Kim Choa Chiang Bun, demikian tentu wanita pertengahan umur itu, membawa sikap dingin di hadapan si pemuda, ia melirik B.E.C.I sebentar, lalu menanya. Apa betul anak muda itu ketua Hoa San Pei? Kim Choa Sin Li dengan badan setengah membungkuk memberi jawabnya. Begitu cuma katanya. Betul tidaknya Teo Chu sendiri masih belum tahu jelas. Kim Choa Chiang Bun mengalihkan pandangannya ke arah Kim Choa Sin Li dan merintah. Dalam satu jam kah sudah harus pergi kembali ke sini lagi. Selidikilah perihal dia. Kim Choa Sin Li segera keluar dari ruangan itu hendak menjalankan tugas yang diberikan gurunya. Kim Choa Chiang Bun menggerakkan kebutannya lagi. Sebentar senjata itu sudah menempel di atas puncak Kim Choa Giok Li yang masih berlutut. B.E.C.I terkejut. Ia juga lantas memburu ke arah Kim Choa Giok Li berada. Tapi sudah terlambat. Kim Choa Chiang Bun dengan pecut di tangan yang diangkat tinggi-tinggi, di ujung pecut sudah terlibat dirinya Kim Choa Giok Li yang lantas dilemparkan ke arah anak muda yang sedang datang memburu. Saat itu juga terdengar suaranya wanita setengah tua itu berkata, Mulai hari ini kah sudah bukan muridku? Kau boleh pergi sesukamu. B.E.Tai cepat menanggapi badan Kim Choa Giok Li lalu perlahan-lahan diturunkan ke tanah, sambil menghiburnya. N.C.E Giok, jangan takut selama masih ada aku di sini. Kim Choa Giok Li menang jas mengerung-gerung dalam pelukan si anak muda yang masih terus menggunakan kata-katanya untuk menghibur si nona. X.V. Pagutan ribuan ular. Walaupun antara B.E.Tai dan Kim Choa Giok Li hanya saling berkenalan baru setengah harian lamanya, mungkin juga karena bersentuhannya tubuh mereka tadi itu sehingga membuat mereka seperti lengket sekali. Kim Choa Giok Li yang sedang menangis di dalam pelukannya B.E.Tai telah membuat si pemuda turut bersedih hati juga dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Ia berusaha menghiburnya. N.C.Giok, janganlah kau menangis saja golongan ular mas yang terkutuk itu hanya menjadi makian halayak ramai saja. Kau masih beruntung karena dapat lompat keluar dan meninggalkan tempat terkutuk itu. Apalagi yang harus kau tangisi? B.E.Tai memandang ke arahnya Kim Choa Giang Bun yang masih berdiri di depannya pintu tadi air mukanya bersikap tawar saja. Ia seperti tidak marah dengan makiannya B.E.Tai dan juga tidak menghiraukan tentang kepergiannya bekas murid itu. Perlahan-lahan ia membalikan badan dan masuk kembali ke dalam pintunya. Sebentar saja ia sudah lenyap di balik pintu bundar. Tapi Kim Choa Jingli sudah berjalan keluar dan menjaga pintu. Depannya ruangan ini dengan mat masih memandang ke arahnya B.E.Tai dan Kim Choa Giokli. Sebentar kemudian Kim Choa Giokli sudah menahan tangisnya kembali dan berkata, Adik, dengan kepandayanmu yang setinggi ini untuk turun dari puncaknya, Sokli Hang ini tidaklah sukar rasanya. Tapi untuk aku percuma saja aku melarikan diri dari tempat ini, Pergilah kau sendiri, B.E.Tai yang tidak ada niatan untuk lari sudah berdiri dan menjawab dengan tegas. Mengapakah sendiri tidak mau lari? Bagaimana nanti mereka memperlakukan dirinya di sini? Sesenggukannya Kim Doa Giokli sudah terdengar lagi. Nasibnya semua murid yang diusir keluar dari golongan ular mas ini sama saja. Janganlah kau menanyakannya, lekaslah pergi dari sini. Biarpun perkenalan di antara kita baru berjalan belum lama, Tapi kau yang demikian baik sudah tentu sukar aku melupakannya. Aku hanya seorang wanita yang bersikap lemah saja, Aku hanya tahu bahwa sewaktu aku berumur 3 tahun telah dibawa kemari oleh suhuku Dan siapakah yang menjadi ayah dan ibuku yang sebenarnya, Aku sendiri pun juga masih belum tahu. Aku mati di sini masih tidak menjadi soal apa-apa, Tetapi bagaimana dengan dirimu yang menjabat ketua partai Hoa San Pai yang masih mempunyai banyak tugas berat? Tidak perlu mencemplungkan dirimu di sini yang penuh dengan bahaya. Lekaslah dengar kata-kataku ini dao pergilah dari sini. Kata-katanya Kim Choa Giokli ini malah membangkitku hawa kemarahannya B.E. Tai saja dengan menggeleng-gelengkan kepala ia berkata, Enci Giokli tidak peduli betapa besarnya bahaya di dalam ruangan ini, Tapi aku B.E. Tai yang telah datang kemari, Dan setelah sampai di sini, Mungkinkah aku kembali lagi dengan percuma? Apalagi di sini sekarang telah bertambah kau seorang, Biar bagaimana aku juga tidak dapat meninggalkan dirimu yang telah diusir keluar dari golongan ular mas yang terkutuk itu. Ia berkata sampai di sini sudah berhenti sebentar sambil memandang ke arahnya Kim Choa Jing L.E. yang masih menunggu di pintu depan, Ia menanya kepada Kim Choa Giokli. Bagaimanakah mereka memperlakukan dirimu nanti? Kim Choa Giokli menyusut air matanya dan mencoba tertawa sebisa-bisanya. Dapatlah kau tidak menyinggung persoalan ini lagi? Aku hanya minta dengan sangat supaya akan mau segera pergi dari sini. Hatinya B.E. Tai telah dibikin bergolak dan ia menjawab dengan muka merah padam saking marahnya. N.C.E. Giokli kau tidak mau mengatakan dengan terus terang padaku, Biar aku akan menanyakan soal ini kepadanya. Dengan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali ia tetap mendekati ke arah Kim Choa Jing L.E. yang sedang mengawasi dirinya, Sambil menudingkan jari tangannya ia menanya. Hei, kau gadis ular. Aku mau menanyakan padamu, bagaimakah akan kau perlakukan pada N.C.E. Giokli ini jika aku sudah pergi dari sini? Kim Choa Jing L.E mendongakan kepalanya ia tidak meladani pertanyaan pemuda itu. B.E. Tai penasaran dan menanyakan lagi sampai dua kali. Tapi Kim Choa Jing L.E masih tetap seperti tadi tidak mau memberikan keterangannya sama sekali. Apakah sebetulnya yang terselip di sini? Jika kau masih tak mau memberikan keterangannya jangan sesalkan padaku yang mesti perlakukan keterlaluan terhadapmu, kata B.E. Tai yang mulai menjadi marah dan membentak ke arahnya Kim Choa Jing L.E. Apa kau tidak bisa menanyakan sendiri padanya? Buat apa kau banyak tanya lagi? Hukumannya dalam golongan kami terhadap murid yang melanggar peraturan hanya terdiri dari semacam saja, Kim Choa Jing L.E menjawab dingin. B.E. Tai sangat kaget dengan keras ia menanya lagi. Apa? Kim Choa Jing L.E memandang ke arahnya Kim Choa Gyokli sebentar dan dengan tawar memberikan keterangan singkat. Pagutan dari ribuan ular. B.E. Tai jika tidak mendengar kata-kata ini masih tidak mengapa, tapi begitu kupinya kemasukan kata tersebut sudah seperti disambar geledek di siang hari lantas lompat berdiri dan bentaknya. Oh! Golongan ular mas sungguh jahat sekali. Kau harus dibunuh terlebih dulu agar dapat dibasmi sampai akar-akarnya, supaya di kemudian hari perbuatan tersebut tak terulang lagi. Terlihat ia sudah mengeluarkan sulingnya lagi siap untuk menyerang ke arahnya Kim Choa Jing L.E. Tapi begitu ia bergerak, satu tekanan yang keras sekali telah keluar dari arahnya pintu yang dimasuki Kim Choa Chiang Bun tadi. B.E. Tai dengan terpaksa harus mundur lagi menghindar dari tekanan angin serangan tersebut. Kim Choa Gyok Li dengan tertawa sedih berkata, Aku sudah katakan padamu bahwa betul kau masih dapat menandingi kepandainya Jing Li tapi tidak mungkin dapat melawan kekuatan yang begitu ditakuti oleh banyak orang Kang Ou. Inipun ia masih belum mengeluarkan pukulan ular masnya yang telah dilatih puluhan tahun di sini. Di dalam hatinya B.E. Tai diam-diam berpikir. Kata-katanya Kim Choa Gyok Li ini tidak mungkin sebagai gertakan saja, jika betul Kim Choa Chiang Bun tidak mempunyai kepandain yang cukup berarti mana mungkin ia berani mengundang Hek Ie Sin Kun datang ke atas puncaknya. Setelah berpikir sebentar, B.E. Tai sudah mendapatkan suatu akal yang baik. Ia tahu yang Kim Choa Gyok Li pernah tinggal bersama-samanya sepuluh tahun lamanya dengan suhunya, maka mengapa tidak menanya padanya? Ia sudah segera mengambil putusannya untuk mengadu akal dan menanya pada Kim Choa Gyok Li. Enciye Gyok, kau tentunya tahu aku tidak nanti datang ke atas puncak Syok Li Hang ini dengan percuma. Sebelumnya Kim Choa Chiang Bun bergerak, Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, apakah kau tahu akan dua ketua partai Hoa San Pei yang lama dengan kera bagaimana dapat naik ke atas puncak Syok Li Hang ini? Kim Choa Gyok, Ok Keli memanggutkan kepalanya, kejadian yang kedua, itu ketua Hoa San Pei yang ke-24. Gyok Cintosu naik ke atas puncak ini hanya baru terjadi pada tiga tahun yang lalu, itu waktu aku telah berumur 14 tahun, sudah tentu saja tahu semua kejadiannya. Be-e-tai tertawa getir. Apakah kau tidak mengatakan di manakah tempat menyimpan mayatnya Gyok Cintosu itu tanyanya? Kim Choa Gyok Li tertawa hambar. Kau masih terlalu tidak memandang matuk kepada golongan ular mas yang pernah menggutarkan dunia persilatan. Jika betulkah sudah tidak mau meninggalkan tempat ini lagi karena sudah tidak mungkin untuk menghindari dari kematian kita, baiklah. Aku akan segera mengajak kau ke sana untuk melihatnya. Setelah berkata ia sudah mengajak anak muda kita mengitari tembok ular tadi dan menuju ke arah pintu bundar yang terletak di sebelah kiri. Di sana Kim Choa Jing Li yang menjaga pintu di sebelah luar begitu melihat kelakuan bekas adik seperguruan ini lantas meneriaki. Gyok Muai, janganlah kau mengambil tindakan yang sembrono ini, masih ada kemungkinan jika suhu berbalik pikiran dan mengampuni dirimu. Tapi tindakanmu yang terakhir ini berarti sudah mencari mati. Kim Choa Gio Li menjadi ragu ingu sebentar tapi tidak lama kemudian ia sudah dapat mengambil keputusan tetap ia berkata, Terima kasih atas perhatiannya Jing Chie ini tapi tak biat suhu sudah kau ketahui sendiri. Segala tindakannya tidak mungkin lagi mau ditarik kembali. Aku yang sudah tidak takut mati tetap akan menerjang bahaya ini. Tepat pada waktu itu terlihat bayangan berkelebat dan Kim Choa Chiang Bun sudah masuk kembali dan mementak ke arahnya Kim Choa Jing Li. Buat apa kau banyak bicara dengan dia? Suci emu sudah berada di depan dan sebentar lagi kau juga akan tahu sendiri. B.E. Cai yang mendengar perkataan itu sudah menjadi tergetar hatinya dan berkata pada diri sendiri. Ia yang berada di sini mengapa dapat mengetahui kedatangannya Kim Choa Sin Li? Ia memandang ke arahnya Kim Choa Gio Kli. Tapi Kim Choa Gio Kli yang waktu itu wajahnya telah berubah menjadi pucat sudah menarik ujung bajunya mengajak si anak muda mendekati pintu bundar yang berada di sebelah kiri mereka. Betul saja, tak selang berapa lama bayangannya Kim Choa Sin Li belum juga sampai di situ sudah terdengar suara tertawanya yang nyaring. Dengan sekali berkelebat ia sudah berada di dalam ruangan ini lagi setelah memberikan hormatnya kepada suhunya mulailah ia dengan laporannya. Lapor kepada suhu, memang dia betul telah menjadi ketua dari Partai Hoa San Pai dan telah membunuhi bukan sedikit orang-orangnya dari golongan kita. Lalu dengan lompat berdiri ia sudah meminta izin pada suhunya lagi. Suhu, muridmu akan membunuh dia di sini. Dalam sepuluh jurus saja, muridmu akan membuat dia tidak berdaya sama sekali. Kim Choa Chi yang bon memanggutkan kepala. Kim Choa Sin Li sulah mengeluarkan angkin panjangnya lagi dan meloncati tembok ular yang terletak di tengah-tengah kemudian menghampiri dirinya Be E Tai. Be E Tai menyekal keras karas suling hitamnya, dengan sebelah tangannya ia telah mendorong pergi dirinya Kim Choa Giok Li dan berkata, En Chia Giok, untuk sementara minggirlah kau ke samping dulu, angkin panjangnya ini memang lihai sekali, aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Tapi Kim Choa Giok Li bukannya minggir malah ia maju ke depan dan menjerit. Jangan, sebelum kau dapat membunuh mati suci yeku yang lihai ini, kau sendirilah yang akan dibuat permainan olehnya. Terdengar suara krek sekali dan pintu bundari yang di sebelah kiri itu sudah terbuka, Kim Choa Giok Li dengan sibuk meneriakinya. Lekaslah kau masuk kemari. Tapi Kim Choa Sin Li dengan angkin panjangnya sudah menyerang ke arah Be E Tai. Si anak mada sudah menyodokkan sulingnya sampai tiga kali menghantam pergi arah datangnya angkin panjang ini lalu tangan kirinya dibalikan untuk mendorong pergi tubuhnya Kim Choa Giok Li sambil berkata, En Chie Giok kau masuklah sendiri terlebih dahulu dan cepatlah kunci pintunya. Aku akan menjaga kau di sini dan tidak akan membiarkan mereka ini menerjang sampai ke sana. Tubuhnya Kim Choa Giok Li dengan tidak berdaya telah terdorong masuk ke dalam senu bundar tadi, tapi ia tidak. Menutup pintu ruangan batu itu malah berteriak sambil maju lagi. Tidak mungkin kau berlaku seperti ini. Baiklah, aku akan datang untuk membantu kau saja. Ini waktu Be E Tai yang sudah mulai bergebrak dengan Kim Choa Sin Li sampai beberapa kali telah mengetahui di mana letak kelemahan angkin panjang lawannya ini. Dengan menggunakan suling hitamnya sebagai senjata, Be E Tai selalu menyerang dari jarak dekat. Ia selalu berusaha mendekati tubuh lawan. Tepat pada waktu itu dari kamar batu sudah meloncat keluar Kim Choa Giok Li yang dengan dua bilah pedang yang berupa ular di tangan kanau dan kirinya, begitu keluar sudah segera menyerang ke arahnya Kim Choa Sin Li sambil berkata, Su Chie maafkan sumo imu yang berani berlaku kurang ajar ini. Kim Choa Sin Li menarikkan bali angkin panjangnya yang segera berubah serangannya mengarah ke belakang dirinya Kim Choa Giok Li sambil membentak. Kematianmu yang sudah di depan matlah, ternyata kau masih berani kurang ajar. Tidak tahu diri. Enci Giok, AWS di belakangmu, terdengar Be E Tai memperingati. Gerakan tubuhnya kini sudah segera dirubah, dengan meniru gerakan telapak-telapak kaki yang berada di atas sembilan tiang batu yang baru dipelajarinya sambil berlompatan di sekitarnya. Kim Choa Sin Li ia berusaha mencegah Sin Li menyerang Giok Li. Kim Choa Giok Li sudah segera menyingkir dan serangan angkin panjang yang diarah bebokongnya tadi dan memutar dua pedang ularnya dengan hebat membuat lingkaran. Pedang yang sukar untuk ditembusi oleh lawan, Kim Choa Chiang Bun dan Kim Choa Jing Li yang menonton pertarungan dua lawan seru ini, pertama-tama tidak menaruh di dalam hati terhadap gerakan-gerakannya Be E Tai yang cepat tadi, tapi lama-kelamaan, bayangan si anak muda kita dari satu telah berubah menjadi dua, menjadi empat, delapan dan seterusnya, sehingga akhirnya di seluruh ruangan ini, hanya terlihat bayangan-bayangannya Be E Tai seorang saja berkelebat kian kemari cepat sebali seolah-olah bayangan setan. Ia sudah menjadi kaget dan meneriaki muridnya. Asiu, mundur. Biar aku yang melayani padanya. Tapi panggil maya Kim Choa Chiang Bun ini agaknya belum sampai di telinga seng murid. Kim Choa Jing Li sudah mendahului bergerak siap untuk membantu sucienya. Tapi secepat-cepatnya gerakannya Kim Choa Jing Li ini, mana ia dapat menandingi cepatnya gerakannya Be E E Tai. Baru saja ia lompat maju, mendadak di belakangnya sudah terdengar bentakannya si pemuda, jangan bergerak. Kim Choa Jing Li sudah merasakan dinginnya angin serangan si anak muda yang berada di belakangnya. Tapi memang golongan ular mas ini mempunyai gerakan yang cukup gesit, dengan sebat ujung kakinya diputar menyingkir ke samping tiga tindak jauhnya Kim Choa Jing Li segera membalikan badan hendak mengetahui pemuda manakah yang berada di belakangnya. Tapi apa juga tidak terlihat olehnya maka lantas maju lagi beberapa langkah. Tiba-tiba suatu angin pukulan yang kuat sudah berada di depannya yang dibarengi oleh berkelebatu ya satu bayangan orang. Ternyata Be E Tai dengan muka berseri-seri sudah berada di depannya. Semangatnya Kim Choa Jing Li terbang seketika. Sebelum ia dapat berbuat suatu apa Be E Tai telah menggerakkan suling hitamnya menotok jalan darah orang dan rubuhlah Kim Choa Jing Li di bawah seruling hitam si anak muda yang tangguh ini. Biarpun demikian kupingnya Kim Choa Jing Li masih dapat mendengar suara tertawanya Kim Choa Sin Li. Jing Muai memang nasibmu yang harus begini. Legakanlah hatimu. Suhu sudah akan mulai membalaskan sakit hati ini kita tunggu saja waktunya. Be E Tai menjadi kaget dan cepat membalikan badan. Dilihatnya Kim Choa Giok Li sedang terkurung oleh kebatannya Kim Choa Chiang Bun yang lihai sekali, terlihat ia mengebut lagi. Tubuhnya Kim Choa Giok Li terpental jatuh sampai di bawah kaki ketua Kim Choa Bun ini. Kim Choa Sin Li yang melihat Seng Sumoni sudah terjatuh dan dua pedangnya juga sudah terlepas dari cekalannya, lantas tertawa cekikikan. Suhu, serahkan dia padaku, pintanya. Angkin panjangnya sudah digerakkan lagi digunakan untuk melilit tubuhnya Kim Choa Giok Li yang segera dilemparkan ke dalam tembok tempat mengurung ular-ular. Kim Choa Giok Li yang dilempar ke tempat ular-ular lantas menjerit dengan suara yang menyayatkan hati. Adik Tai, sampai kita bertemu kembali di lain penitisan. B. E. Tai menjadi kaget, cepat bagaikan kilat ia mendahului lompat dan segera menyanggah tubuhnya Kim Choa Giok Li yang segera dilemparkan kembali keluar tembok tempat kurungan ular-ular tersebut. Tapi karena perbuatannya ini ia sendirilah yang telah terjatuh ke dalam bak ular yang sangat bahaya sekali bagi siapa yang jatuh di tempat itu. Beberapa ekor ular yang kelaparan sudah cepat lompat menubruk mangsanya. Tidak ampun lagi kakinya B. E. Tai sebentaran saja telah dipagut ular-ular ganas tersebut sampai tiga kali. Dengan cepat B. E. Tai sudah mengayunkan suling hitamnya beberapa kali dan membunuh ular-ular itu, tapi ada juga beberapa ekor di antaranya yang menempel keras di atas suling hitamnya. Karena ingin lekas-lekas jaga keselamatan Kim Choa Giok Li, maka dengan sekali ketuk saja ia telah dapat melemparkan ular-ular itu ke arahnya Kim Choa Sin L. I. E. yang sedang tertawa-tawa melihat dirinya menjadi mangsa ular. Untuk menghadapi sebangsa ular, golongan ular mas ini memang mempunyai kepandayan yang ahli untuk mereka sendiri, hanya dengan sedikit menyodorkan tangannya saja Kim Choa Sin L. I. sudah berhasil menangkap kepala si ular yang dilemparkan ke arahnya tadi. Sambil tertawa cekikikan ia berkata, Bocah bandel tidak tahu diri. Kau telah terkena gigitan ular mas kami. Apa masih berani kau banyak tingkah di sini? Bocah bandel tidak memperdulikan ajakannya Kim Choa Sin L. Tanpa berkata sepatah kata pun juga diletakkannya tubuh Kim Choa Giok Li di tanah, lalu ia sendiri berjalan menghadapi Kim Choa Chiang Bun kembali dengan tenang. Waktu itu Kim Choa Giok Li dengan paras muka yang pucat pasi karena tadi dapat melihat bagaimana B. E. Tai terpagut tiga ekor ular mas. Sambil menghelana pasia berkata-kata seorang diri. Kau yang masih tak mengenal kelihayannya ular mas kita ini. Sekali kena saja sudah cukup bikin kau tak berjiwa. Jiwa. Apalagi tadi kau sekali kena sampai tiga kali ular telah menggigit kakimu. Tanda petik. Kim Choa Chiang Bun tersenyum saja dengan Kim Choa Sin Li berdiri di sampingnya. Mereka seperti tidak ada niatan untuk menempur si anak muda lagi. B. E. Tai yang berotak terang sudah segera dapat mengetahui sebab-sebabnya mereka berdiam diri. Tidak guna aku adu jiwa dengan dia. Sekarang ini aku masih bukan tandingan Kim Choa Chiang Bun yang lihai ilmunya. Lebih baik aku gunakan tipu muslihat untuk mengalahkan dia, pikirnya dalam hati. Berpikir sampai di sini, tindakannya sudah sengaja dengan tiba-tiba dibikin limbung sempoyongan seperti orang tuau jatuh. Kembali terdengar jeritan Kim Choa Giok Li yang sangat mengenaskan. Adik Tai, tidak sangka mau mendahului aku meninggalkan dunia yang fana ini di antara kita berdua setelah kita mati di tangan mereka sekarang ini tentu kita tak akan mengalami segala penderitaan lagi. Baik-baiklah kau pergi terlebih dahulu, sebentar lagi aku akan segera turut menyusul kau ke alam bakar. Buat apa kita hidup dalam dunia ini jika harus berkumpul dengan mereka yang hidupnya selalu mengganggu sesama manusia? Perkataannya Kim Choa Giok Li ini belum juga habis, jarak antara B. A. Tai dan Kim Choa Chiang Bun sudah semakin dekat. Pemuda ini sengaja menjatuhkan diri, langkahnya. Pun sudah seperti orang yang tidak kuat mengangkat kedua kakinya, tapi ia masih berkata lirih. Enci Giok, mengapa kau mengucapkan kata-kata yang semacam itu? Aku tidak akan mati dan pasti tidak mati. Akanku bunuhi semua ular-ular ini lebih dulu. Ia membalikan badan dan sudah mulai berjalan miring-miring lagi. Hanya dengan sebelah tangannya saja seolah-olah ia tidak berusaha sedapat mungkin untuk berjalan maju lagi ke muka beberapa langkah. Kim Choa Sin Li tertawa-tawa dan ia berkata sambil menjengleki. Bocah tidak tahu diri. Sudah hampir mati masih juga kau berani mengucapkan kata-kata yang semacam itu. Dapat dilihat pada muka Be Eta yang tampaknya meringis-ringis menahan sakit memang ia sengaja menunjukkan rasa sakitnya supaya tidak dicurigai lawan ia pun berusaha bangun lagi. Dengan badan terhuyung-buyung ia maju dua tindak. Tapi diam-diam tenaganya sudah dikerahkan ke dalam tangan yang memegang suling tadi, waktu ini ia seperti orang yang tidak berdaya sama sekali yang akhirnya akan jatuh kembali di tanah. Mendadak dengan gerakan yang cepat sekali. Be Eta yang sudah mengerahkan seluruh kekuatan yang ada pada dirinya lompat bangun sambil mementak keras, tangannya yang memegang suling sudah dikasih bekerja lebih dulu, dengan membawa suara yang mengaung-ngaung ujung suling mengarah pada bagian muka Kim Choa Sin L.I.E. yang masih berdiri di sebelahnya Kim Choa Chiang Bun. Di dalam keadaan tidak berjaga-jaga mendadak diserang demikian rupa, siapa juga tidak akan dapat menyangka bahwa si pemuda masih dapat bergerak secepat itu. Maka, sekali terdengar suara jeritannya Kim Choa Sin L.I.E. yang mengerikan dan dalam itu detik juga sebelah matanya telah tertusuk seruling dan telah menjadi buta mulai saat ini. Dengan tidak menahan gerakan serulingnya lagi, Be Eta sudah meneruskan senjata istimewa ini menusuk ke arahnya Kim Choa Chiang Bun. Tapi Kim Choa Chiang Bun orang yang bagaimana? Dengan cepat sekali ia telah dapat menghindar dari serangan bokongannya Be Eta ini. Be Eta membentak keras dan menyusul kemana larinya Seng Lawan. Kim Choa Chiang Bun yang melihat dua muridnya telah dapat dijatuhkan oleh anak muda yang berani ini, akhirnya menjadi marah juga. Kebutannya mulai dikasih bekerja yang seketika itu mengeluarkan hawa dingin menari-nari di mukanya Be Eta. Tidak ku sangka kau yang masih bocah ini mempunyai kepandaian yang berarti hingga dapat melebih dua nonamu itu dulu. Tentu saja karena kau telah makan obat penawar ular mas kami terlebih dulu racun itu tidak dapat bekerja seperti bisa. Inilah rupanya salah satu dari kepintaranmu. Tapi biar bagaimanapun akhirnya kau toh akan mati juga di sini. Sehabis berkata terlihat ia sudah melakukan serangan dengan mengebut ke kanan dan ke kiri menyerang Be Eta secara bertubi-tubi. Be Eta menjadi kaget dan dengan cepat lompat mundur jauh ke belakang untuk menghindar dari kebutannya yang lihai. Tapi Kim Choa Qianbun tidak terus mengejar, ia lalu berbalik menghampiri Kim Choa Gyokli sambil berkata. Kau budak hina ini masih terhitung beruntung di antara para pengkhianat gelongan ular mas hanya kau seorang yang tidak menerima hukuman pagutan ribuan ular. Kebutannya sudah siap akan melakukan serangan lagi mengarah batok kepala Gyokli. Be Eta menjadi kaget dan meujerit. Hei, tahan kau berani? Tubuhnya sudah mental balik lagi menubruk ke arahnya Kim Choa Qianbun. Masih untung adanya Be Eta yang tidak mengenal mati sehingga arah kebutan yang tadinya tepat akan mengenai kepalanya Kim Choa Gyokli sudah menjadi miring sedikit dan hanya mengenai si gadis saja. Be Eta menggeram, seperti sudah melupakan diri sendiri berada di mana ia mengangkat dirinya Kim Choa Gyokli yang telah terluka, suling hitamnya sudah diputar-putarkan sedemikian rupa sehingga merupakan pertahanan yang kuat untuk menjaga-jaga serangannya Kim Choa Qianbun. Tapi Kim Choa Qianbun hanya tertawa masam saja ketika melihat mereka berdua sudah masuk ke dalam pintu bundar yang terdilelah dibuka oleh Kim Choa Gyokli, ia tidak mengejar. Jauh berjalan lapat-lapat Be Eta masih dapat mendengar rocahannya Kim Choa Qianbun. Ketua partai yang ke-23, ke-24, dan sekarang yang ke-26 HMM. Hidung-hidung kerbau dari Hoasan Pei apa masih berani memusuhi golongan ular emas lagi? Akhirnya semua toh akan mati juga di sini. HMM. Ia sudah tidak mau mendorong pintu itu untuk mengejar lagi perlahan-lahan di hampirinya Kim Choa Sin Li dan Kim Choa Jing Li yang telah terluka dan kena tertotok jalan darahnya oleh si anak muda tadi. Dengan menotok hidup kembali jalan darahnya Kim Choa Jing Li ia berkata seorang sendiri. Bocah tadi memang aneh sekali, tipu-tipu kepandayan dan meski betul seperti dari aliran Hoasan Pei, tapi biar bagaimana masih ada perbedaannya. Entah, dari mana pula asal-lusalnya bocah ini? Kemudian bersama-sama dengan Kim Choa Jing Li ia sudah membawa masuk Kim Choa Sin Li yang sudah buta sebelah matanya. Kita tengok kembali B. E. Tai yang membawa lari dirinya Kim Choa Jing Li yang sedang terluka setelah meletakkan tubuhnya si gadis, kemudian memeriksanya baru B. E. Tai dapat mengetahni bahwa ternyata tiga tulang iga di depan dada Kim Choa Jing Li telah patah. Dari ayahnya di dalam sumur kematian pernah B. E. Tai mendapatkan pelajaran tentang bagaimana cara menolong orang yang patah tulang iganya. Maka dengan tenang dibukanya baju si gadis pada bagian yang terluka dan satu persatu disambungnya kembali tulang-tulang yang telah patah-patah tadi. Kemudian dengan menyobek-nyobek bajunya sendiri, ia lalu memalut kembali bagian badan yang terluka dari si Nona. Tidak lama kemudian Kim Choa Jing Li merintih menahan sakit. B. E. Tai dengan sabar maju menghibur si Nona. N-Chiya Giyok, apakah kau telah tersadar kembali? Baik-baiklah kau istirahat saja dulu di sini, adikmu masih ada di sampingmu. Kim Choa Giyok Li memandang ke arahnya B. E. Tai. Kini terlihat Nona ini sudah mulai bisa tertawa. Tapi agaknya masih dipaksakan sekali. Dengan lemah ia masih coba menanya. Adik Tai, katakan kepadaku, dimanakah sekarang kita ini berada? Apa kita telah meninggalkan dunia yang penuh dengan ular dan manusia yang berhati ular itu? Bagaimana B. E. Tai harus menjawab pertanyaannya ini? Ia tidak tega untuk membangunkan lamunan muluknya gadis yang ia dikasihani ini. Kim Choa Giyok Li telah menganggap dirinya sendiri telah mati dan B. E. Tai juga sudah sama-sama mati. Maka pikirnya mulai dari saat ini ia sudah tak usah takut satu lagi kepada Kim Choa Chiang Bun, itulah sebabnya ia dapai berkata demikian tadi. Tidak mudah orang dapat meninggalkan kenyataan hidup, walau hanya dalam sekejap mati saja. Tapi tidak berani B. E. Tai mengganggu kesenangannya Kim Choa Giyok Li ini, maka ia hanya berkata dengan suara penuh rasa kasih sayang. Ya, entah Giyok kau tidurlah dahulu. Sekarang kita sudah tidak usah takut kepada siap pun juga. Kim Choa Giyok Li hanya membalas dengan senyumannya, ingin sekali ia menggerakkan badannya untuk bangun sendiri, tapi akibatu ya sakit yang masih belum hilang betul sudah terasa kembali olehnya. Ia meringis dan wajahnya menjadi pucat pasi. Dengan napas tersengal-sengal ia berkata, Adik Tai, janganlah kau coba membohongi aku. Lekaslah katakan padaku, di mana sekarang ini suhuku berada. Ia masih berada di depan pintu itu dan tidak mau kemari terpaksa B. E. Tai dengan tidak berdaya barus mengatakannya juga, kepada N. Chie Giyoknya. Kim Choa Giyok Li menggeleng gelengkan kepalanya, di antara sela-selamatannya kembali sudah mengeluarkan beberapa butir air matu dengan rasa takut ia berkata, Lekas kau ponong masuk ke dalam. Lekas. Mungkin dia akan segera datang kemari. B. E. Tai sudah menurut dan mengangkat tubuhnya, sambil menunjuk ke tempat di sebelah kiri. Kim Choa Giyok Li kembali berkata, Dorong. Doronglah dengan sekuat tenaga. B. E. Tai maju selangkah, mendorong dengan keras ke arahnya tembok batu tersebut, yang ditunjuk oleh Kim Choa Giyok Li dan betul saja tak selang berapa lama terlihat satu pintu yang terbuka dengan sendirinya. Cepat B. E. Tai masuk ke dalamnya. Ternyata di baliknya pintu batu ini keadaannya sangat gelap, tetapi masih terdengar suaranya Kim Choa Giyok Li ingin yang menyuruhnya berjalan terus ke depan. Terus, maju terus. Jika suhu tidak masuk sudah tentu kita tak usah takut. B. E. Tai maju dengan langkah lebar, setelah berjalan kira-kira hampir tiga kaki jauhnya, kembali terdengar Kim Choa Giyok Li berkata pula padanya. Adik Tai, apakah kau tak merasa lapar? Jika kita berjalan ke kiri sedikit itu adalah tempatnya suhu membuat obat dan ruangan dapur dari golongan ular mas kita dan ke kanan yang agak jauh adalah jalan yang menuju ke arah pintu terlarang, di tempat itu semua orang tak diperbolehkan masuk. Sekarang pergilah kau ke dapur untuk memperoleh makanan terlebih dahulu, baru masuk ke dalam pintu terlarang dan sembunyi di situ. B. E. Tai sudah menuruti segala perkataannya, ia membelokan arahnya ke kiri dan betul saja terdapat ruangan obat-obatan yang penuh dengan gelantungan banyak bermacam-macam ular. Setelah lewat dari ruangan obat-obatan tersebut, lalu terlihat suatu ruangan yang dipergunakan untuk ruangan dapurnya golongan ular mas. Tapi di antara dua ruangan ini masih terdapat lorong sempit yang entah menuju ke mana. B. E. Tai menjadi heran, maka ia segera menanya. Enci, Giyok, kemanakah tembusan jalan lorong ini? Inilah jalan yang menuju ke arahnya ruangan batu yang pertama kau masuki tadi. Sudah jangan banyak tanya lagi. Lekaslah kau ambil makanan untuk kita makan bersama nanti. B. E. Tai sudah segera masuk ke dalam dapur dan menyediakan makanan yang kira-kira cukup tahan selama tiga hari untuk makan mereka berdua. Setelah itu, ia sudah akan segera kembali lagi. Mendadak terdengar satu suara krek, kreknya pintu yang sedang dibuka, dan dari lorong kecil tadi sudah terlihat samar-samar bayangannya Kim Cho A. Jing L. I. E. yang sedang menuju ke tempat sembunyi mereka. Tapi karena B. E. Tai dan Kim Cho A. Giyok Li berada di dalam kegelapan, maka Kim Cho A. Jing Lili tak dapat melihat mereka sehingga B. E. Tai dan Kim Cho A. Giyok Li berdua dengan leluasa sudah dapat segera balik ke tempat tadi lagi lain membelok ke kanan, betul saja di sana sudah terdapat satu pintu bundar lagi. Cepat-cepat B. E. Tai mendorong pintu ini tetapi tidak bergeming sedikit pun. Oleh karena takut dipergoki oleh Kim Cho A. Giyok Li, maka ia tidak berani mendorong terus dengan kekerasan, hingga pintu tetap tidak dapat terbuka. Golongan ular mas tidak memperbolahkan semua anak muridnya masuk ke dalam pintu terlarang ini. Rasanya besar sekali kemungkinannya kedua Su Cho Wuku dulu pernah dikurung di sini. Pikir B. E. Tai di dalam hatinya. Ia sudah mendorong sekali lagi tetapi tidak berhasil juga. Tapi sewaktu ia mendorong untuk yang ketiga kalinya, pintu itu dengan mudah sudah terbuka. Berbareng satu suara tertawa dinginnya Kim Cho A. Chiang Bun terdengar, yang entah sejak kapan tidak mereka ketahui datangnya Chiang Bun ini lantas berkata, Inilah tempat simpanan mayat kedua Su Cho Umu dulu. Pergilah kau ke sana juga untuk menemaninya. Dibarengi oleh satu dupakan yang tepat sekali telah mengenai berbokong, B. E. Tai terpentalah rubuh pemuda ini ke dalam tempat terlarang. Tidak jauh dari tempat terjatuhnya ia tadi terdapat satu tengkorak hitam yang sedang duduk bersilah. Berbareng waktu itu juga satu bayangan orang tampak berkelebat. Ternyata Kim Cho A. Chiang Bun telah masuk ke situ juga, Dengan dingin ia berkata pula, Sejak dulu, belum pernah ada satupun orang luar yang dapat meninggalkan Shok Li Hang ini dalam keadaan hidup, Apakah kau kira Su Cho Umu It Han Chiang Jin itu dulu pulang sendiri dari sini? Hektometer, hektometer akulah yang mengantar mayatnya kembali ke dalam C. E. Tian ini sampai setengah tahun Dan aku memaksa ia untuk mengeluarkan ilmunya Kiu Tengkeng, Tapi ia terus-menerus berkepala batu tidak mau melulusi perminta dariku, Maka akhirnya ia mati juga di bawah pagutan ribuan ular-ularku. Kim Cho A. Chiang Bun sudah memandang ke arahnya itu tengkorak hitam yang duduk bersilah tadi dan mulai berkata lagi, Yang kedua jauh lebih lucu lagi. Dengan kepandainya Su Cho Umu itu yang hanya sebegitu saja, Sudah berani coba-coba naik ke atas puncak Shok Li Hang ini Dan akhirnya ia juga mengalami nasib yang sama, Tidak dapat terlepas dari hukuman pagutan ribuan ular emas kita. B. E. Tai dengan menahan rasa sakitnya masih terus memondong tubuhnya Kim Cho A. Chiang Bun Ia sudah lantas mengeluarkan bentakannya. Aku bersumpah kepada langit dan bumi untuk membalaskan sakit batu kedua Su Cho Uku selama aku masih hidup. Kim Cho A. Chiang Bun hanya tertawa berkakakan melihat tingkah laku B. E. Tai. Kalian berdua juga akan segera merasakan bagaimana enak rasanya pagutan ribuan ular emas kita di sini. Dengan kira bagaimana kau akan dapat membalas dendam untuk kedua Su Cho Umu itu. Terlihat Kim Cho A. Chiang Bun sudah memandang kembali ke arahnya dinding tembok tadi dengan tidak sadar B. E. Tai juga sudah menuruti memandangnya dan ada yang dilihatnya ketika itu ternyata di sana terdapat banyak sekali lubang-lubang kecil yang tidak diketahui untuk apa kegunaannya. Tapi jika ia memikirkan kembali kata-katanya Kim Cho A. Chiang Bun tadi dengan tidak terasa B. E. Tai sampai bergidik juga bulu tengkuknya, pikirnya. Bagaimana jika ia mengurungku juga di sini, kemudian melepaskan ular-ular emasnya dari lubang-lubang kecil itu? Beberapa ekor ulamas saja sudah sukar sekali untuk dilayani, apalagi jika berbareng sampai ribuan ekor banyaknya. B. E. Tai sudah menjadi nekat dan ia membentak. Aku akan mengadu jiwa denganmu di sini. Tapi biar bagaimana B. E. Tai sudah terluka, mana dapat ia menandingi Kim Cho A. Chiang Bun yang lihai ilmunya ini? Dan lagi itu ketua goutongan ular emas itu yang tadinya juga sedari tadi sudah dapat menduga apa yang diperbuat oleh si anak muda setelah mendengarkan kata-katanya tadi. Maka sebelum B. E. Tai dapat berbuat suatu apa, tubuh pada bagian bawah pinggangnya sudah terasa lemah semua, tertotok oleh kebutannya Kim Cho A. Chiang Bun yang masih tertawa dingin acuh-ta'acuh. Aku sengaja memberikan kemerdekaan pada bagian atas tubuhmu agar kau dapat menggunakan kedua tanganmu untuk menolak serangan-serangannya ribuan ular emasku. Lalu dengan membalikan badannya ia sudah berkata lagi, itu semua makanan juga boleh kau bawa serta atau serahkan saja pada ribuan ular yang akan segera datang ke tempat ini. Gedubrak pintu batu tersebut sudah ditutup lagi dan telah dikunci dari luar. Sedari munculnya Kim Cho A. Gyok Lee sedari tadi tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, begitu melihat gurunya sudah meninggalkan mereka berdua baru mulai berkata, Adik Tai, ku lihat perbawamu keras sekali. Tapi akhirnya kau toh harus menyerahkan dirimu juga dengan pagutannya ribuan ular emas ini? Terima kasih telah menonton!